Gembong narkoba Murtala Ilyas dikenal cukup lihai dalam memasuk sabu ke tanah air. Selain memanfaatkan konsentrasi polisi yang sedang mengamankan pemilu, Murtala juga memanfaatkan halaman tempat ibadah untuk bertransaksi narkoba. Kamera pengawas sebuah tempat ibadah di Medan Sumatera Utara merekam detik-detik saat Murtala Ilyas melakukan transaksi narkoba. Murtala yang mengenakan peci datang dengan menggunakan mobil berwarna putih. Di saat yang sama sudah menunggu pengendara mobil berwarna hitam yang membawa 110 kg sabu. Dalam waktu singkat, sabu tersebut kemudian dipindahkan ke mobil untuk dibawa ke sebuah rumah di klaster Gebang, Taman Sari Medan. Murtala sengaja memilih halaman rumah ibadah sebagai tempat transaksi untuk menghindari kecurigaan polisi dan warga. Murtala melakukan transaksi memanfaatkan situasi pengamanan pemilu, di mana petugas kepolisian sedang berkonsentrasi untuk mengamankan pemilu. Di setelah dia memanfaatkan situasi itu, di tanggal 13 Februari dia bertransaksi di depan masjid dengan berkamuflase seakan-akan dia akan mengatakan ibadah. Dari catatan kepolisian, Murtala Ilyas merupakan residivis dalam kasus yang sama. Dia pernah ditangkap tahun 2016. Setelah menjalani hukuman selama 4 tahun penjara, Murtala bebas pada tahun 2020. Namun di tahun 2021, Murtala kembali berbisnis narkoba hingga akhirnya diringkus bersama 6 anggota jaringannya pada Februari 2024 lalu. Muhammadur melaporkan dari Jakarta.